Halo semuanya, selamat datang di channel ini Sebelumnya perkenalkan, nama saya Calif Safira Arfoyani dan teman saya Dina Felicia Maharani Kami adalah mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ekonomi Prodi D3 Administrasi Perkantoran tahun 2018 Kami disini akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia yang dibimbing oleh dosen kami yaitu Ibu Munawaro Untuk lebih lanjutnya, keep on watching Di video ini, kami akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan yang kedua yaitu perbedaan antara pelatihan dan pengembangan yang ketiga manfaat dan tujuan dari pelatihan dan pengembangan yang keempat yaitu proses pelatihan yang kelima jenis-jenis dari pelatihan, dan yang terakhir yaitu metode-metode pelatihan yang digunakan Disini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pengertian dari pelatihan dan pengembangan Kalian tahu gak sih apa itu pelatihan dan apa sih pengembangan? Oke, langsung aja saya jelaskan yaitu pelatihan adalah proses di mana orang mendapatkan kapabilitas untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan organisasionalnya Dan untuk pengembangan itu merupakan kegiatan ataupun aktivitas mempersiapkan sumber daya manusia sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan organisasi di masa yang akan datang Lalu, apa sih perbedaan dari pelatihan dan pengembangan? Perbedaan dari pelatihan dan pengembangan ini dibagi menjadi empat yaitu dari fokus cakupan jangka waktu dan tujuan dari masing-masing pelatihan dan pengembangan Kalau untuk fokus di pelatihan itu pekerjaannya dilakukan pada saat ini sedangkan di pengembangan pekerjaan dilakukan saat ini dan untuk masa depan Sedangkan cakupan dari pelatihan yaitu untuk karyawan sedangkan pengembangan cakupannya untuk tim ataupun organisasi Dan untuk jangka waktu pelatihan itu dilakukan segera dan untuk pengembangan jangka waktunya itu untuk jangka panjang Dan tujuan dari pelatihan itu untuk memperbaiki keterampilan saat ini sedangkan pengembangan tujuannya itu untuk mempersiapkan tuntutan pekerjaan di masa yang akan datang Setelah tahu apa perbedaan dari pelatihan dan pengembangan kita akan mengetahui manfaat dan tujuan dari pelatihan dan pengembangan Manfaat dan tujuan dari pelatihan yang pertama itu untuk meningkatkan produktivitas karyawan yang kedua untuk mengurangi pengawasan yang ketiga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan yang keempat meningkatkan kestabilan dan keluasan dalam berorganisasi yang kelima mengurangi perputaran tenaga kerja yang keenam melaksanakan pekerjaan dengan baik sedangkan manfaat dan tujuan dari pengembangan yang pertama itu untuk meningkatkan disiplin kerja yang kedua meningkatkan ketetapan perencanaan SDM ataupun sumber daya manusia yang ketiga yaitu untuk meningkatkan perkembangan pegawai yang keempat meningkatkan moral dan semangat kerja yang kelima meningkatkan kualitas kerja dan yang terakhir berprestasi secara maksimal proses pelatihan itu ada empat yang pertama penilaian yang kedua perencanaan yang ketiga penyampaian dan yang terakhir adalah evaluasi proses yang pertama yaitu penilaian yaitu dilakukan dengan cara menganalisis kebutuhan pelatihan dan mengidentifikasi tujuan dan kriteria pelatihan proses yang kedua yaitu dengan perencanaan perencanaan ini dapat dilakukan dengan menguji peserta pelatihan dan yang kedua itu memilih metode pelatihan dan terakhir merencanakan isi pelatihan yang akan mereka berikan untuk proses yang ketiga yaitu penyampaian penyampaian ini dapat dilakukan dengan tiga cara nih teman-teman yang pertama itu menjatuhkan pelatihan melaksanakan pelatihan dan yang terakhir yaitu memantau pelatihan proses yang terakhir yaitu evaluasi nih teman-teman evaluasi ini bertujuan untuk mengukur hasil-hasil pelatihan yaitu dengan cara membandingkan hasil pada tujuan ataupun kriteria mereka dapat melakukan evaluasi dengan cara melihat hasil dari penilaian dan hasil penyampaian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pelatihan yang pertama sesuai kebutuhan dan rutin yang kedua perkembangan dan inovatif yang ketiga pelatihan pekerjaan atau teknis dan yang terakhir antara pribadi dan pembaca masalah selanjutnya metode-metode pelatihan yang pertama pelatihan kooperatif yang kedua pelatihan jarak jauh yang ketiga pelatihan dan teknologi dan terakhir pelatihan dalam kelas selanjutnya penyampaian pelatihan yang pertama sifat pelatihan yang kedua bahan pelatihan yang ketiga jumlah peserta yang keempat individu versus tim yang kelima dilakukan sendiri versus dibimbing yang keenam waktu yang diberikan dan terakhir jangka waktu penyelesaian selanjutnya pelatihan internal pelatihan yang terjadi melalui interaksi dan umpam balik diantara pariah karyawan selanjutnya praktik kejala pangan pelatihan paling umum dilakukan dalam praktik kejala pangan dengan memperperencanaan dan dengan menggunakan progres tahapan logis selanjutnya adalah tahapan pelatihan dalam praktik kejala pangan yang pertama persiapan peserta membuat mereka santai dengan mencari tahu apa yang mereka ketahui dan membuat mereka tertarik yang kedua menyampaikan informasi memberi tahu memperlihatkan dan mempertanyakan menyampaikan informasi dengan satu persatu dan pastikan mereka memahami informasi tersebut yang ketiga adalah praktik perserta pelatihan melakukan tugas-tugas mentanyakan pertanyaan-pertanyaan dan mengamati perbaiki dan mengavaluasi pengawasan selanjutnya adalah lakukan tindak lanjut yang pertama melakukan pekerjaan sendiri yang kedua periksa dengan sering yang ketiga kurangi tindak kelenjut seiring menijam meningkat yang selanjutnya adalah pelatihan eksternal pelatihan eksternal pelatihan yang terjadi dengan melibatkan instruktur dari luar perusahaan dengan melibatkan instruktur dari luar karyawan dapat menambahkan pengetahuan lebih banyak karena pengetahuan yang dimiliki oleh pelatihan internal sangat terbatas dan karyawan dapat berinteraksi dengan karyawan lain dari perusahaan yang berbeda selanjutnya adalah pelatihan online atau e-learning pelatihan yang dilakukan dengan menggunakan internet sebagai media dalam melaksanakan pelatihan secara online kriteria yang harus diperhatikan dalam pelatihan online perserta dapat menggunakan komputer dan internet mempertimbangkan waktu dan biaya perserta pelatihan dan yang terakhir motivasi untuk membelajari diri sendiri e-learning tentunya memiliki keuntungan dan kerugian keuntungannya perserta dapat menentukan waktu pelatihan sendiri dengan interaktif konsultensi menyamai pelatihan pemberian umpan balik mencakup bimbingan dan bantuan instruktur mudah mempengaruhi isi e-learning menguatan pelatihan yang dibimbing oleh instruktur dan terakhir kerugian menyebabkan kegelisahan perserta pelatihan tidak semua perserta siap untuk e-learning tidak semua memiliki akses mudah dan terbapas dalam komputer butuh investasi awal yang cukup besar dan untuk berhasil butuh dukungan penuh dari manajemen puncak untuk evaluasi terdapat dua tahap pengukuran pelatihan dan pengukuran pasca pelatihan sekian presentasi dari kami kurang lebih yang mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati